Pelaku yang berusia 29 tahun berprofesi sebagai timer bus kota yang biasa beroperasi di sekitar lokasi kejadian. Pemerkosaan terhadap seorang wanita berusia 23 tahun terjadi pada Sabtu pekan lalu di jembatan penyeberangan orang di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Korban yang merupakan calon pegawai negeri sipil terluka di bagian leher dan tangan setelah mencoba melawan pelaku saat akan diperkosa. Saat kejadian, pelaku sempat menodong korban saat melintas di jembatan penyeberangan. Sebelum memperkosa korban, pelaku mengambil barang berharga korban berupa uang dan telepon genggam. Hampir satu pekan, polisi akhirnya mampu mengungkap identitas pelaku. Identitas pelaku didapatkan setelah polisi memperlihatkan foto pelaku kepada korban. Namun saat ditangkap, pelaku tewas tertembak setelah beberapa kali berupaya melawan petugas. Pelaku pada jam 12 tadi siang, kami lakukan upaya paksa penangkapan pada saat korban dengan dalam kondisi masih kondisi yang mabuk. Dan melawan petugas, sehingga yang awalnya petugas terpaksa melumpuhkan. Korban akhirnya tewas dengan dua tembakan di dada. Oleh, maaf, tersangka tewas dengan luka tembakan di dada. Polisi menyatakan pelaku yang berusia 29 tahun itu berprofesi sebagai timer bus kota dan sering beroperasi di sekitar lokasi kejadian. Hingga kini petugas masih mendalami apakah ada keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Kondisi jembatan penyeberangan orang atau JPO yang sepi dan kurang penerangan menjadi peluang bagi para pelaku kejahatan untuk melancarkan aksi mereka. Lantas, bagaimana tanggapan warga ibu kota, khususnya kaum perempuan terkait hal ini? Ya, begitu saya dengar itu lokasinya kan gak beda jauh dengan tempat tinggal saya. Biasa saya bekerja sehari-hari itu ya memang mengerikan ya. Apalagi sore-sore begitu ya, sendirian gitu. Saya seringkali melewati jalan tersebut juga. Tapi kebetulan siang hari jadi masih sepi dan kebetulan tidak ada orang. Ya, perasaan was-was juga ada ya sebagai perempuan ya. Ya, mohon aja agar disediakan penjaga keamanan mungkin satu dua orang yang mengawasi di setiap pos penyeberangan jembatan tersebut. Jadi kita yang menyeberang itu tidak was-was dan tidak merasa seperti kayak ada rong-rongan gitu ya. Kalau menyeberang aman, jadi itu terang. Aku sebagai wanita sendiri, aku merasa kayak hidup di Jakarta kok makin lama makin gak aman gitu ya. Udah banyak kasus penculikan, udah gitu ada kasus pemberkosan juga. Apalagi kayak ini tuh di sarana umum. Kalau misalnya ada wacana pengen ada CCTV, kan pengen ada CCTV ya katanya. Kalau menurut aku sih aku setuju, tapi CCTV itu bakal ngebantu atau enggak. Soalnya kan kalau ada CCTV, kalau yang terjadi juga yaudah kejadian baru bakal ditindakan. Gimana caranya itu tidak terjadi mungkin ya ada petugas atau apa yang bisa nungguin disitu sih menurut aku. Sedih aja sih sebenarnya saya sebagai perempuan, apalagi terus pengguna transportasi umum. Itu tuh jadi semakin takut aja padahal kita-kita ini adalah kayak yang bakal ngebantu pemerintah untuk ngurahin adanya pemakaian mobil gitu kan. Jadi kita pakai transportasi umum ya harusnya kalau misalkan kita emang pengen, eh kalau kita emang disuruh seperti itu, ngurangin pengurangan pemakaian penggunaan mobil. Harusnya kita juga dijunjung tinggi fasilitas transportasi umumnya, jembatan penyerbangannya harus aman, nyaman. Sejumlah saksi kasus dugaan korupsi di Palindo 2 mengaku mendapatkan... ...November lalu. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Krisna Murthy menekankan akan memberi tindakan tegas dan tanpa toleransi terhadap pelaku kriminal. Sangka tewas dengan luka tembakan di dada oleh anggota Resmob di lapangan karena kondisi yang memaksa, karena diskresi kepolisian dan saat ini sedang dilakukan proses otopsi oleh kedokteran forensik. Pelaku kami lacak identitasnya adalah timer bus, sudah biasa mangkal di sana, juga residivis, dan diduga sudah melakukan beberapa kali namun korban tidak melapor. Seorang perempuan muda menjadi korban merapokan dan pemerkosaan di jembatan penyeberangan orang JPO Lebak Pulus, Jakarta Selatan. Dalam peristiwa yang terjadi pada Sabtu sore 21 November lalu itu, pelaku juga merampas uang dan telepon seluler milik korban. RA 23 tahun menjadi korban kejahatan saat sedang menyeberang di jembatan penyeberangan orang JPO Lebak Pulus, Jakarta Selatan. Saat kejadiannya dihadang seorang pria yang langsung memojokkan dan memperkosanya. Pelaku juga merampas uang tunai 200 ribu rupiah dan telepon seluler milik korban. Akibat peristiwa itu korban mengalami luka di bagian leher dan tangan. Ada di depan korban. Dia pertama dia meminta uang. Dia minta uang setelah dikasih uang. Setelah dikasih uang 200 ribu, dia langsung minta HP. Setelah minta HP, dia mengadakan aksi pemeriksaan. Tapi korban berontak, akhirnya dia luka pada leher, ada cekikan di lehernya. Terus pada lengan, lengan dia ada bekas kuresan. Upaya untuk melepas daripada perusahaan. JPO Lebak Pulus memang selama ini jarang dilalui pejalan kaki. Sebab meski melintasi luas jalan yang ramai, namun minimnya fasilitas penerangan membuat jumlah orang selama ini lebih memilih untuk memutar lebih jauh daripada harus menyeberang di JPO tersebut. Kalau sore sampai malam, kayaknya enggak deh. Soalnya kalau dari jam 7 ke atas, sudah enggak enak sih lewat sini. Soalnya sepi banget. Sepi, terus kalau misalnya malam-malam itu suka ada yang malakin juga, kadang-kadang terus suka ada yang nyuntik, ada yang minum apa. Di sini pada enggak jelaskan, daripada saya kena apa-apa, mending saya menghindar aja jalan muter lewat petiga nebak, perempatan nebak puluh sana. Berkaca dari peristiwa yang menimpa R.A., pihak Pemprov DKI Jakarta berencana untuk memperbaiki fasilitas penerangan di lokasi dan meningkatkan pengamanan dengan menggiatkan patroli di JPO. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Sementara itu, pemirsa perat polsek BG Depok Jawa Barat melakukan rahasia di sejumlah jembatan penyeberangan orang atau JPO untuk mengantisipasi terjadinya aksi kriminalitas. Rahasia ini sekaligus juga untuk menciptakan rasa aman kepada pengguna JPO, terutama pasca terjadinya aksi perampokan dan pemerkosaan di JPO Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Puluhan anggota polsek BG Depok Jawa Barat melakukan rahasia di sejumlah JPO yang berada di Jalan Margonda, Raya Depok Jawa Barat. Polisi pun menyusuri JPO untuk pemeriksa adanya preman atau orang yang mencurigakan di JPO. Tiga, gelandangan yang sedang mengemis di JPO langsung dibawa ke map polsek BG untuk diperiksa lebih lanjut. Dalam kesempatan ini, polisi juga berkomunikasi dengan pengguna jalan, terutama kaum perempuan. Polisi mengingatkan para pengguna JPO agar selalu waspada dan berhati-hati saat melintas di JPO. Selain itu, warga juga diingatkan agar segera melapor ke polisi jika ada tindakan kejahatan atau hal-hal yang mencurigakan. Kamera pengintai CCTV rencana juga akan dipasang di JPO-JPO. Pemerkosa dan perampok karyawati di jembatan penyeberangan orang Pondok Pinang tewas ditembak polisi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Polisi terpaksa menembak pelaku karena berupaya menyerang petugas dengan golok. Jenazah pelaku berinisial ITH langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan visum. Pelaku dilacak oleh Polda Metro Jaya berdasarkan keterangan korban. Pelaku kemudian dibekuk di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Saat penangkapan, pelaku sempat kabur dengan kondisi mabuk. Ketika akan diringkus, pelaku melakukan perlawanan dengan mengeluarkan golok. Sehingga resmob di skrim Mumpolda Metro Jaya melumpuhkan pelaku dengan melepaskan dua kali tembakan ke dada pelaku. Tadi siang, pelaku teridentifikasi, terkonfirmasi dari hasil penunjukan foto oleh penyidik kepada korban dan sudah dikonfirmasi oleh korban, itu pelakunya. Pelaku pada jam 12 dari siang, kami lakukan upaya paksa penangkapan pada saat korban dengan dalam kondisi masih yang mabuk. Dan melawan petugas, tersangka tewas dengan luka tembakan di dada oleh anggota resmob di lapangan karena kondisi yang memaksa, karena diskresi kepolisian. Dan saat ini sedang dilakukan proses otopsi oleh kedokteran forensik. Jasad ITH pelaku pemerkosa dan perampok karyawati di Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO Pondok Pinang masih disemayamkan di Rumah Sakit Polri, Jakarta. Saat ini kita sudah bergabung dengan reporter Sadrina Evanalia dan juru kamera Tommy Pribadi di Rumah Sakit Polri, Jakarta. Sadrina, apakah sudah ada keluarga tersangka yang akan membawa pulang jenazahnya? Andi, sejauh ini memang kami memantau sejak siang tadi, ini belum ada keluarga dari pelaku yang datang ke Rumah Sakit Polri, Kerambatjati, Jakarta Timur. Dan ini terkait dengan penyerahan dan juga pengambilan jenazah pelaku kepada keluarga. Tentunya ini merupakan keputusan nantinya oleh penyidik dari diri skrimum Polde Metojaya. Apakah kapan jenazah dari pelaku ini akan diserahkan kepada keluarga? Dan dari tadi, yaitu pelaku sendiri ataupun jenazah pelaku memang sudah tiba di Rumah Sakit Polri pada pukul 2 siang tadi dan langsung dibawa ke ruang forensik ini. Kemudian juga di Visum, diantaranya adalah mengeluarkan 2 proyektil peluru yang bersemayam ataupun bersarang di dada jenazah dari pelaku ini. Dan tadi, dari diri skrimum Polde Metojaya sendiri memang mengatakan bahwa pelaku terlacak akibat dari keterangan dari korban yang berada di JPO Lebak Bulus. Kemudian ini saat akan ditangkap, pelaku kemudian melarikan diri dengan menggunakan motor dengan mabuk dan saat diringkus ini baru mengeluarkan golok. Saat itu juga, dari Resmob, di Reskrimum Polde Metojaya ini melancarkan 2 tembakan kepada jenazah ataupun kepada pelaku. Ani. Sadrina, apakah sebenarnya ITH ini memang sering melakukan perbuatan kriminal? Ya, bukan kali ini saja, ataupun kasus dari pemerkosaan yang baru saja terjadi pada Sabtu terhadap karyawati ini sudah, ITH ini sudah melakukan tindak kriminalitas pada sebelumnya dan ITH ini merupakan seorang residivis yang baru keluar penjara pada bulan November 2014 yang lalu ini terkait dengan tindak kekerasan dan juga penganiayaan. Sementara itu, dari masyarakat setempat, yaitu masyarakat di kawasan Lebak Bulus mengenal dari ITH yang berusia 29 tahun ini sebagai preman yang sering meminta uang kepada supir angkutan umum di kawasan Lebak Bulus atau biasa disebut sebagai pimer angkutan umum dan di sini juga pelaku terkenal sering berada di JPO Lebak Bulus sering mabuk dan juga sering menggoda para wanita yang melintasi di JPO Lebak Bulus ini dan inilah kali ini baru kemudian ditangkap oleh Reskrimum Polde Metojaya terkait dengan pemerkosaan yang terjadi pada hari Sabtu yang lalu. Demikian, Ani. Baik, terima kasih Sadrina atas laporannya. Selamat kembali bertugas pemirsa. Demikian tadi laporan langsung dari Sadrina Evanalia dan juru kamera Tommy Pribadi dari Rumah Sakit Polri, Jakarta. Polres Metro Jakarta selama pelaku yang berusia 29 tahun berprofesi sebagai timer bus kota yang biasa beroperasi di sekitar lokasi kejadian. Pemerkosaan terhadap seorang wanita berusia 23 tahun terjadi pada Sabtu pekan lalu di Jembatan Penyeberangan Orang di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Korban yang merupakan calon pegawai negeri sipil terluka di bagian leher dan tangan setelah mencoba melawan pelaku saat akan diperkosa. Saat kejadian, pelaku sempat menodong korban saat melintas di Jembatan Penyeberangan. Sebelum memperkosa korban, pelaku mengambil barang berharga korban berupa uang dan telepon genggam. Hampir satu pekan, polisi akhirnya mampu mengungkap identitas pelaku. Identitas pelaku didapatkan setelah polisi memperlihatkan foto pelaku kepada korban. Namun saat ditangkap, pelaku tewas tertembak setelah beberapa kali berupaya melawan petugas. Pelaku pada jam 12 tadi siang kami lakukan upaya paksa penangkapan pada saat korban dengan dalam kondisi masih kondisi yang mabuk dan melawan petugas sehingga yang awalnya petugas terpaksa melumpuhkan korban akhirnya tewas dengan dua tembakan di dada oleh maaf tersangka tewas dengan luka tembakan di dada Polisi menyatakan pelaku yang berusia 29 tahun itu berprofesi sebagai timer bus kota dan sering beroperasi di sekitar lokasi kejadian. Hingga kini petugas masih mendalami apakah ada keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Kondisi jembatan penyeberangan orang atau JPO yang sepi dan kurang penerangan menjadi peluang bagi para pelaku kejahatan untuk melancarkan aksi mereka. Lantas, bagaimana tanggapan warga ibu kota khususnya kaum perempuan terkait hal ini? Ya, begitu saya dengar itu lokasinya kan gak beda jauh dengan tempat tinggal saya biasa saya bekerja sehari-hari itu ya memang mengerikan ya apalagi sore-sore begitu ya sendirian gitu saya seringkali melewati jalan tersebut juga tapi kebetulan siang hari jadi masih sepi dan kebetulan tidak ada orang ya perasaan was-was juga ada ya sebagai perempuan ya ya mohon aja agar bisa diakab penjaga keamanan mungkin satu dua orang yang mengawasi di setiap pos penyeberangan jembatan tersebut jadi kita yang menyeberang itu tidak was-was dan tidak merasa seperti kayak ada rong-rongan gitu ya kalau menyeberang aman jadi itu terang gitu aku sebagai wanita sendiri aku merasa kayak hidup di Jakarta aku makin lama makin gak aman gitu ya udah banyak kasus penculikan udah gitu ada kasus pemberkosan juga apalagi kayak ini tuh di sarana umum kalau misalnya ada wacana pengen adanya CCTV kan pengen ada CCTV ya katanya kalau menurut aku sih aku setuju tapi CCTV itu bakal ngebantu atau enggak soalnya kan kalau ada CCTV kalau yang menerjadi juga ya udah kejadian baru bakal ditindakan gimana caranya itu tidak terjadi mungkin ya ada petugas atau apa yang bisa nungguin disitu sih menurut aku sedih aja sih sebenarnya saya sebagai perempuan apalagi terus pengguna transportasi umum itu tuh jadi semakin takut aja padahal kita-kita ini adalah kayak yang bakal ngebantu pemerintah untuk ngurangin adanya pemakaian mobil gitu kan jadi kita pakai transportasi umum ya harusnya kalau misalkan kita emang pengen eh kalau kita emang disuruh seperti itu ngurangin pengurangan pemakaian penggunaan mobil harusnya kita juga dijunjung tinggi fasilitas transportasi umumnya jembatan penyerbangannya harus aman nyaman sejumlah saksi kasus jugaan korupsi di Palindo 2 mengaku mendapatkan November lalu Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Krishna Murthy menekankan Polisi terpaksa menembak pelaku karena berupaya menyerang petugas dengan golok jenazah pelaku berinisial ITH langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur untuk dilakukan visum pelaku dilacak oleh Polda Metro Jaya berdasarkan keterangan korban pelaku kemudian dibekuk di Jalan Wijaya Jakarta Selatan saat penangkapan pelaku sempat kabur dengan kondisi mabuk ketika akan diringkus pelaku melakukan perlawanan dengan mengeluarkan golok sehingga Resmob di Skrim Polda Metro Jaya melumpuhkan pelaku dengan melepaskan dua kali tembakan ke dada pelaku Tadi siang pelaku teridentifikasi terkonfirmasi dari hasil penunjukan foto oleh penyidik kepada korban dan sudah dikonfirmasi oleh korban itu pelakunya pelaku pada jam 12 tadi siang kami lakukan upaya paksa penangkapan pada saat korban dengan dalam kondisi masih kondisi yang mabuk dan melawan petugas tersangka tewas dengan luka tembakan di dada oleh anggota Resmob di lapangan karena kondisi yang memaksa karena diskresi kepolisian dan saat ini sedang dilakukan proses otopsi oleh kedokteran forensi jasad ITH pelaku pemerkosa dan perampok karyawati di jembatan penyeberangan orang atau JPO Pondok Pinang masih disemayamkan di rumah sakit Polri Jakarta saat ini kita sudah bergabung dengan reporter Sadrina Evanalia dan juru kamera Tommy Pribadi di rumah sakit Polri Jakarta Sadrina apakah sudah ada keluarga tersangka yang akan membawa pulang jenazahnya Andi sejauh ini memang kami memantau sejak siang tadi ini belum ada keluarga dari pelaku yang datang ke rumah sakit Polri Kerampanjati Jakarta Timur dan ini terkait dengan kalau sore sampai malam kayaknya enggak deh soalnya kalau dari jam tujuh ke atas sudah enggak enak sih lewat sini soalnya sepi banget sepi terus kalau kalau misalnya malam-malam terus ada yang malakin juga kadang-kadang terus ada yang ada yang nyuntik ada yang minum apa disini pada enggak jelas kan daripada saya daripada saya kena apa-apa mending saya menghindar aja jalan muter lewat petigaan bak perempatan bak bulu sana berkaca dari peristiwa yang menimpa RA pihak Pemprov DKI Jakarta berencana untuk memperbaiki fasilitas penerangan di lokasi dan meningkatkan pengamanan dengan menggiatkan patroli di JPO dari Jakarta Tim Liputan Metro TV sementara itu pemirsa perat polsek BG Depok Jawa Barat melakukan rahasia di sejumlah jembatan penyeberangan orang atau JPO untuk mengantisipasi terjadinya aksi kriminalitas rahasia ini sekaligus juga untuk menciptakan rasa aman kepada pengguna JPO terutama pasca terjadinya aksi perampokan dan pemerkosaan di JPO Lebak Bulus Jakarta Selatan puluhan anggota Polsek BG Depok Jawa Barat melakukan rahasia di sejumlah JPO yang berada di Jalan Margonda Raya Depok Jawa Barat polisi pun menyusuri JPO untuk pemeriksa adanya preman atau orang yang mencurigakan di JPO tiga gelandangan yang sedang mengemis di JPO langsung dibawa ke Mapolsek BG untuk diperiksa lebih lanjut dalam kesempatan ini polisi juga berkomunikasi dengan pengguna jalan terutama kaum perempuan polisi mengingatkan para pengguna JPO agar selalu waspada dan berhati-hati saat melintas di JPO selain itu warga juga diingatkan agar segera melapor ke polisi jika ada tindakan kejahatan atau hal-hal yang mencurigakan kamera pengintai CCTV rencana juga akan dipasang di JPO JPO Pemirsa Top News akan kembali saat lagi untuk Anda dengan informasi dengan informasi pemerkosa dan perampok karyawati di jembatan penyeberangan orang Pondok Pinang tewas ditembak polisi di jalan Wijab akan memberi tindakan tegas dan tanpa toleransi terhadap pelaku kriminal tangka tewas dengan luka tembakan di dada oleh anggota Resmob di lapangan karena kondisi yang memaksa karena diskresi kepolisian dan saat ini sedang dilakukan proses otopsi oleh kedokteran forensik pelaku kami lacak identitasnya adalah timer bus sudah sudah biasa mangkal di sana digaresi divis dan diduga sudah melakukan beberapa kali namun korban tidak melapor seorang perempuan muda menjadi korban merapokan dan pemerkosaan di jembatan penyeberangan orang JPO Lebak Pulus Jakarta Selatan dalam peristiwa yang terjadi pada Sabtu sore 21 November lalu itu pelaku juga merampas uang dan telepon seluler milik korban RA 23 tahun menjadi korban kejahatan saat sedang menyeberang di jembatan penyeberangan orang JPO Lebak Pulus Jakarta Selatan saat kejadiannya dihadang seorang pria yang langsung memojokkan dan memperkosanya pelaku juga merampas uang tunai 200 ribu rupiah dan telepon seluler milik korban akibat peristiwa itu korban mengalami luka di bagian leher dan tangan ada di depan korban dia pertama dia meminta uang dia minta uang setelah dikasih uang ya setelah dikasih uang 200 ribu dia langsung minta HP setelah minta HP dia mengadakan aksi pemerposaan tapi korban berontak akhirnya dia luka pada leher ada cekikan di lehernya terus pada lengan tengahnya ada bekas gulesan supaya untuk melepas daripada pekerjaan JPO lebak bulus memang selama ini jarang dilalui pejalan kaki sebab meski melintasi ruas jalan yang ramai namun minimnya fasilitas penerangan membuat jumlah orang selama ini lebih memilih untuk memutar lebih jauh daripada harus menyeberang di JPO tersebut tersebut